Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersamaan RTS di RTS video kali ini kita akan melanjutkan istilah-istilah yang kemarin ya ke part 2 nya kemarin di part 1 kita sudah mengetahui di sampai di tirut dan apa itu tirut ya karena tirut adalah sebutan untuk alat bantu berubah besi yang berfungsi untuk mengunci begisting pada kolom ya tirut ini biasanya menggunakan besi beton diameter 10 polos ya kemudian disambung dengan astret dan plat besi ya lebih seperti ini yang pos posinya hanya untuk di begisting begisting ya misal kita lihat di kolom yang mungkin memang mempunyai kanan yang dari beton itu kuat yang harus ada tirutnya yang lebih seperti ini ya tirutnya ya Oke nah selesai nah kami seperti ini ini ada ada grad dari pada plat bajaknya ada nanti memang dikaitkan supaya memang bagi tinggut begisting itu juga lebih kuat lagi panjang ukuran lebih dari 70 cm ya bisa biasanya ya apabila tirut menggunakan besi yang kecil atau tirut tidak dikunci dengan baik maka kemungkinan bentuk kolom tidak akan simetris karena terjadi pergerakan suatu pengocorannya jadi fungsi tirut sudah paham untuk memperkuat begisting yang memang akan kita gunakan sebagai cetakan beton ini mungkin kita juga sering menjumpai namun masih bingung Oh itu namanya apa sih Oh namanya adalah tirut selanjutnya kita akan belajar mengenai sponengan ya apa itu sponengan Oke biar lebih mudahnya saya lihat di gambarnya yang lebih seperti ini rekan ya jika kalian melihat klasteran atau acian pada sudut bagian bangunan seperti sudut balok kolom dinding sudut ciku yang sangat baik dan rapi nah pada pinggiran itulah yang disebut dengan sponengan ya ini mempunyai sudut kurang lebih 90 derajat ya di untuk lebih ke finishing kalau memang kita tidak ada sponengan hanya seperti ini yang merahkan ada yang mungkin kropos dan sebagainya karena memang disini pas teran dan tadi habis juga habis di mungkin bisa karena tidak rapi dan sebagainya nah makanya harus dikasih dengan sponengan supaya memang nanti menjadikan hasil yang sempurna rapi ya seperti itu ya ya saya kira ilmu-ilmu di lapangan tukang seperti ini ya kita harus mengetahui dan juga kita wajib juga untuk tahu gitu loh ya kita juga tidak ibaratnya wawasan kita lebih banyak terus selanjutnya ada opening anda ini mungkin terangkan juga sudah agak familiar ya namanya opening hatikan bukaan udah nah opening adalah bukaan pada dinding yang akan dipasang pintu maupun jendela nah seperti ini namanya adalah openingan ya spesial di jendela pun juga namanya openingan ya namun beda lagi kalau kita melihat untuk di plat lantai ya kalau plat lantai namanya void ya mungkin memang benar-benar itu dia bukaan namun ada namanya sendiri ya itu adalah void ya ini openingan ini saya sudah paham lah rekan-rekan ya saya rasa next juga terus kepalaan ini juga apa itu ya ini kita lebih mudah langsung aja lihat gambarnya nah seperti ini ini adalah kepalaan ya mungkin rekan juga sudah sudah paham para tukangmu sudah oh paham sekali ini kepalaan adalah istilah untuk acuan plasteran yang akan dikerjakan jadi sebelum melakukan plasteran seorang tukang akan membuat kepala plasteran terlebih dahulu jadi supaya antara plaster sini sama sini itu rata maka harus dibuat acuan itu acuannya adalah kepalaan di sini nah supaya memang tidak bergelombang yang pertama kemudian juga ketebalan daripada plasteran yang digunakan itu akan sama rata-rata ya di sini biasanya juga dengan jarak bisa ditentukan lebih satu meter nanti di sini ada lagi di bagian sini supaya memang hasilnya daripada plasteran itu sama rata gitu bentuknya memanjang vertikal nah dari atas ke bawah ya ya mungkin kita jarang menunggu kalau dari samping lagi ini namun bisa bisa saja karena memang terlalu nanti belum memungkinkan tapi yang kita tahu seperti ini biasanya dengan ukuran 5 cm biasanya bisa ditentukan sendiri ini 5 cm biasanya dan tebal sesuai ketebalan plasteran yang digunakan misal 1 cm 2 cm dan sebagainya fungsi dari kepala plaster agar memudahkan tukang sewaktu menggunakan jidar plasteran dinding ya apa itu jidar nanti kita akan tambah juga lanjutnya nah kepalaan sudah paham ya rekan-rekan ya untuk membuat plasteran yang supaya memang buat acuan plasteran untuk ketebalan biar lebih seragam Oke selanjutnya yang sebelas adalah jidar jidar adalah alat bantu yang digunakan untuk pekerjaan plasteran maupun acian pada dinding nah seperti ini ya rekan-rekan ya ini ada namanya jidar supaya memang ini kan tadi kepalaan nih nah nanti tadi juga ada ini buat supaya memang rata harus ya menggunakan namanya adalah jidar jidar biasanya menggunakan aluminium hulu karena memiliki permukaan yang licin halus dan rapi jidar menggunakan untuk meratakan plasteran maupun acian jadi ya bisa kayu juga bisa ya mungkin tukang-tukang mungkin biasa menggunakan kayu namun juga hulu juga bisa karena memang mempunyai permukaan yang halus dan licin sehingga memudahkan untuk pekerjaan namun kita bisa para tukang mungkin mempunyai teknik dan metode sendiri yang memang memudahkan untuk pekerjaan mereka nah habis seperti ini ya kalau kita lihat jadi memang rapi nanti hasilnya kalau kita tidak menggunakan jidar itu nanti percuma walaupun ada kepalaan pasti akan terjadilah namanya gelombang-gelombang karena memang tidak satu konsisten kalau saya ingin sekali tarik sampai bawah nah hasilnya antara kepalaan satu sama kepalaan dua sebagai acuan dan yang tengah ini nanti akan lurus dan rapi itu rekan-rekan oke kemudian ada kamprot ya ini mungkin juga rekan-rekan paham lah pasti dan juga mengetahui ya walaupun mungkin ini kayak gampang namun kalau rekan-rekan belum tahu apa belum pernah juga ini sulit-sulit yang walaupun sederhana ya kamprot ini ini sulit ya kalau tidak biasa mungkin bisa memakan waktu berjam-jam pekerjaan ini biasanya digunakan pada plasteran memiliki ketebalan lebih dari dengan 2 cm dia harus dengan kamprotan ya sebelum dipaster baiknya dikampot lebih dahulu sampai 1 cm dengan cara adukan semen pasir dilempar ke arah dindingnya ini dilempar-lempar karena ambil dari sini plasterannya langsung dilempar ke dinding ini Hai setelah kering kemudian baru dipaster harus jadi memang setelah agak kering ya nggak kering sekali barulah nanti dipaster secara halus ya biasa nanti akan namanya ada kepalaan dan sebagainya ya aku habis perlitu rekan-rekan ya ya jadi jangan kaget dan juga jangan apa ya aduh ini apa ya namanya jangan bingung gitu kan kasihan juga sarjana namun masalah sepele nggak tahu ya memang ilmu lapangan juga perlu kamu teori-teori masanya juga perlu namun juga ilmu yang memang sederhana seperti ini ini harus kita pahami dan harus kita ya harus bisa gitu intinya Oke kamprot nah ini hehehe salah tadi ya adalah istilah yang digunakan untuk plasteran kasar atau plasteran awalnya jadi plasteran kasarnya lah ya sebelum keplasteran halus itu namanya kamprot Oke ya sparingan ya ini akan kita membahas di part 3 rekan-rekan nanti tetep tunggu saja untuk videonya kemudian juga semoga yang telah disampaikan dari part 1 sampai ke part 2 ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dan menjadikan ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa menggugah gairah rekan-rekan saling belajar untuk di dunia konstruksi ya jadi kita jangan pernah meremehkan ilmu yang sederhana rekan-rekan karena ilmu sederhana itu ya juga baratnya walaupun jangan dianggap remeh karena ya walaupun sederhana itu adalah ilmu gitu loh maksudnya yang lebih seperti itu nanti semoga memang bisa membagikan ilmu-ilmu yang mungkin secara sederhana namun mudah dipahami juga melihatkan semuanya dan tak lupa juga jangan lupa subscribe channel ini supaya berkembang dan terus membagikan informasi pengetahuan ilmu tentang dunia konstruksi ini ya terima kasih dari admin RTS semoga bermanfaat pada video kali ini dan salam sipil